Sebanyak 12 orang pekerja Jalan Trans Papua Barat diserang oleh orang-orang yang diduga merupakan bagian dari Militaan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan kejadian terjadi pada Kamis malam di wilayah distrik Moskona Barat, Teluk Pituni. Hal ini dibenarkan Kabinet Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam R. Windi. Berdasarkan informasi sementara, seorang pekerja tertembak, namun hingga kini pihaknya belum mendapatkan laporan lebih lanjut terkait informasi keempat pekerja yang dibunuh di lokasi. Pasalnya, sampai semalam pihaknya belum memperoleh informasi terbaru terkait menembakkan keempat pekerja. Selain itu dikabarkan ada sebuah rekaman suara yang menyebutkan kelompok separatis telah menembak keempat pekerja jalan. Mereka beralasan penyerangan dikarenakan terdapat senjata tabung dan 12 butir amunisi di lapangan, sehingga kelompok separatis langsung mengambil langkah pembunuhan dan penembakan. Pihaknya juga membakar dua unit kendaraan truk dan dua eskavator. Terima kasih. Bintuni, Papua Barat, membenarkan bahwa kemarin hari Kamis, tanggal 29 September, itu sekitar pukul 18.20, itu ada satu orang yang terluka diselamatkan oleh personior TNI Satgas dari unit RK136 TS di daerah Kemayirga, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Ruk Bintuni, Papua Barat. Kondisinya luka tembak sebelah kanan. Nah kemudian setelah itu ada video viral yang diklaim oleh salah satu kelompok di Papua Barat ini, yang menyampaikan bahwa adanya empat orang yang dilakukan penemuan. Terima kasih. 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 Terima kasih.